halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol beri buang kabarnya tulor sehat kan muci muci pare kesehatan ya tulor di video kali ini saya mau masak apa ini tulor pare dan juga ini adalah daging ayam ini dimasak ala masakan hongkong caranya sangat mudah dan gampang ini tadi saya sudah kupas apa pare sudah saya cuci bersih terus dihilangkan biji ini sama yang putih putih sudah tak buang soalnya ini tadi ada yang agak gak bagus jadi ini jadi ada dua macam ada yang bulat itu ada yang panjang seperti ini jadi saya belinya yang panjang seperti ini soalnya ini yang beli kemarin jadi ini gak terlalu bagus terus tapi tak cuci bersih seperti ini terus dipotong-potong seperti ini jadi potongnya gak usah terlalu tipis kalau terlalu tipis itu dingo masak telur digoreng karo telur kalau semisalnya dimasak sama ayam seperti ini jadi gak terlalu tipis bagus banget nah ini dipotong sampai selesai seperti ini jadi ini tadi saya pakai dua dua bucini dua pare nah ini sudah saya potong lalu disisihkan dulu seperti ini oke dan setelah itu ini tadi saya sudah siapkan adalah kaiba atau daging paha ayam daging paha ayam saya pakai satu saja lalu dipotong nah ini sudah saya potong cuci bersih lalu ditiriskan dulu sampai airnya menetes di bawah seperti ini ya lor oke dan setelah itu westeroni 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 lalu dibumbuin dulu ini saya pakai gula jadi saya masak pakai gula yang warna ini ya lor oke dan setelah itu tepung maizena dan setelah tepung maizena pakai kecap asin secukupnya cty soalnya nanti masaknya dikasih soft tiram yolor jadi tidak usah terlalu banyak dan setelah itu ini ada minyak wijen lalu tambahkan ada merica bubuk nah saya masak selalu pakai merica bubuk dibumbuin pakai merica bubuk supaya dagingnya diaduk sampai rata seperti ini lalu didiamkan dulu selama 15 menit jadi jangan langsung dimasak ben bubuk meresap di dagingnya oke ini saya mau ambil plastik ditutup ini bisa ditaruh di kulkas dulu bisa didiamkan soalnya lagi kalau musim panas harus dikasih di kulkas taruh di kulkas oke dan setelah itu saya sudah siapkan wajan jadi wajannya dipanasi dulu lalu masukkan ini pare jadi gak usah dikasih minyak dulu nah ini tujuannya ben pare ini gak terlalu pahit dan juga rasanya lebih enak bisa dicoba dengan resep saya seperti ini nah ini digongso jauh digongso ya nah ini ditumis-tumis seperti ini sampai dia nanti airnya gak ada air jadi sampai keset soalnya kan ini setelah dicuci bersih berair gitu ya terus bernuk kan pari itu kan juga dia ini ada air bendik gongso maksudku paham kan nah seperti ini api ini pakai api sedang jadi di gongso seperti ini di di terus sampai dia ini agak kering enggak kelihatan ada airnya gitu yulur ya kelihatan kelihatan oke telur kalau sudah kelihatan kering seperti ini langsung ambil minyak goreng diambil minyak goreng langsung ditaruh di atasnya seperti ini diuseng nah ini tujuannya dikasih minyak goreng supaya enak maksudnya gak terlalu pahit kalau gak terlalu suka pari itu kan jari ini pahit banget tapi kalau suka ya oralah tapi ini itu lebih enak lalu tambah gula jadi sambil ditungis seperti ini langsung kasih gula dan juga garam nah ini tujuannya supaya ya pokoknya pari ini rasanya lebih enak pokoknya bisa dicoba lah dengan resep saya seperti ini soalnya kan yang selalu menonton videoku selalu tahu jadi kalau masak kuah-kuah itu setelah ditumis langsung dikei gula karu garam ya lor ya itu rasanya bedul enak gitu ya oke ini ditumis-tumis lagi seperti ini jadi gak usah terlalu lama lalu sisihkan dulu untuk piring nah seperti ini kalau sudah merata lalu disisihkan nah ini rong mateng ya lor masih setengah mateng tapi disisihkan dulu seperti ini oke kalau sudah seperti ini lalu tambah nih minyak lagi sedikit nah ini tadi saya sudah siapkan adalah bawang putih cincang sama kedelai hitam atau suintau tausi ya seperti ini sudah saya cincang ini bawang putih segini sesuai selera seberapa ya oke dan setelah itu ditumis dulu ditumis-tumis disik sampai keluar aroma harumnya ya lor ya jadi ini cocok banget dikasih ini dimasak ini enak banget sumpah lor aku soalnya sewenang juga seneng bosku juga seneng nah ini tadi sudah saya diamkan selama 15 menit ya oke ini ayam dan setelah itu dimasukkan disini ditumis-tumis dimasak dulu nah dituangkan di wajan seperti ini nah ini dimasak dulu biasanya aku like masak ayam seperti ini ya lor ya setelah dimasuk ini so rasa masak diorak-arik didiamkan dulu beberapa menit baru kalau sudah kelihatan agak kecoklat-coklatan baru dibolak-balik gitu ya lor ya oke selamat menikmati oke telur setelah dimasak ini setengah matang langsung ambil itu tadi parinya atau kuahnya ya terus dimasukkan disini ditumis-tumis nah seperti ini wow ini enak banget lor nah kalau misalnya pengen ada warna merah bisa dikasih cabai merah atau dikasih wortel ya lor ya oke dan setelah itu saya tambahkan air jadi diungkap dikasih air secukupnya gak usah terlalu banyak ya telur airnya dan juga ini jangan terlalu kering jadi untuk basah-basah gitu loh maksudnya ini lebih enak lalu saya tutup dulu cepat matang ya lor ya oke lalu dibuka seperti ini wow ini terus ditumis-tumis lagi seperti ini dimasak sampai matang ya lor ya nah seperti ini nah ini bumbunya bisa ditambah pakai saus tiram ya ini saya ambil saus tiram ini ditambahkan saus tiram sekitar 1 sendok makan ya lor ya nah segini oke lalu ditumis-tumis dulu sampai merata jadi diaduk sampai roto ya saus tiram soalnya suindau tau sih gandengane adalah huyau ya lor ya yang mantep ya lor ya oke dimasak dulu nah ini itu bisa diincipin dulu ya lor ya jadi apa jenis maksudnya kalau kurang apa gitu kurang asin kurang manis kurang apa ya wes pokoknya bisa diincipin dulu ini saya incipin dulu kalau pas ya wes rasa ditambahin opo-opo ya lor ya ini saya tambahkan wes enak tenang lor enak mantap banget kalau misalnya ingin ditambahkan penyedap rasa itu juga bisa lor dikasih sedikit penyedap rasa gitu ya lor ya oke ini dimasak dulu sampai matang nah seperti ini wow ini hasilnya seperti ini ini sudah matang jadi kalau semisal dianek wai sudah kental maksudnya ini memang sudah kental gak usah ditambahin larutan tepung maizena ya lor nah kalau semisal kurang empuk bisa ditutup di masa lagi kalau sudah matang ya wes sesuai selera jadi ada yang suka gak terlalu empuk ada yang suka sangat empuk gitu ya lor jadi sesuai selera nah ini sudah matang lor ini gak tak tambahin larutan tepung maizena karena kelihatan kuai itu sudah mengental kalau memang kuai belum mengental bisa ditambahkan larutan tepung maizena nah ini wes matang sudah siap dihidangkan di piring seperti ini lor selamat mencoba semoga majikan ini sampai suka seperti majikanku ya lor dan terima kasih banget yang sudah menonton videoku sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like comment dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial di sampean matur suwuntu lor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba bye bye wow enak banget mantap top makro top ya lor aku soal sewenang banget tunggu di next video lagi ya lor ya